Intro Cerita Rakyat Kisah Putri Kemarau Pada zaman dahulu kala di Sumatera Selatan Terdapat sebuah kerajaan yang dilanda musim kemarau selama bertahun-tahun Akibat musim kemarau itu, rakyat menjadi kelaparan Raja sangat bingung bagaimana cara mengatasi musim kemarau tersebut Raja memiliki seorang putri yang sangat cantik Ia bernama Putri Jelitani Namun, karena ia lahir pada musim kemarau Raja sering memanggilnya dengan sebutan Putri Kemarau Pada suatu ketika, datanglah seorang peramal Ia memberitahu raja bahwa kemarau yang terjadi di kerajaannya dapat diselesaikan oleh mimpi Putri Kemarau Beberapa puluh tahun berlalu Kerajaan masih dilanda kemarau Rakyat pun semakin miskin dan menderita Sementara itu Putri Kemarau menjadi gadis yang sangat cantik dan juga baik hati Putri Kemarau telah tumbuh dewasa Kini ia harus berusaha keras menyelesaikan musim kemarau Yang tak kunjung usai Putri Kemarau Putri Kemarau Dulu ada seorang peramal yang meramalkan bahwa kerajaan kita akan diselamatkan oleh mimpimu Apakah kau pernah bermimpi aneh selama ini? Tanya sang raja Ayah anda Harusnya ayah tak usah percaya dengan ramalan Percayalah kepada Tuhan yang memberikan kita hidup Serahkan semua masalah ini kepadanya Saya yakin Semua masalah yang ada di negeri kita Akan segera terselesaikan Raja membenarkan perkataan sang putri Ia pun meminta maaf kepada putrinya Suatu malam Putri Kemarau bermimpi bertemu dengan ibunya Padahal selama ini Ia belum pernah bertemu ibunya Itu karena ibunya meninggal beberapa saat setelah ia lahir Negeri kita akan kembali subur Jika ada seorang perempuan yang rela berkorban Perempuan itu harus menceburkan diri ke laut untuk dikorbankan Ujar ibunda ratu dalam mimpi Putri Kemarau langsung memberitahukan mimpinya tersebut kepada raja Apa yang harus aku lakukan? Ucap raja bingung Raja segera mengumpulkan rakyatnya Semua rakyat pun datang berbondong-bondong ke aula istana Gadis-gadis juga ikut berkumpul di sana Lalu raja mengumumkan kepada rakyatnya Bahwa harus ada seorang gadis Yang bersedia berkorban untuk negeri mereka Adakah yang mau berkorban untuk negeri kita? Tanya raja kepada rakyatnya Namun tak ada seorang pun yang menjawab Melihat hal itu Putri Kemarau memberanikan diri maju diantara rakyatnya Aku yang akan mengorbankan diriku Aku ingin semua rakyat kembali bergembira Aku ingin musim Kemarau ini berlalu Seru Putri Kemarau Raja terkejut dengan perkataan putrinya itu Ia merasa sangat sedih Putri Kemarau satu-satunya yang ia miliki Dan ia tak bisa kehilangan putrinya Namun ia juga tak bisa mencegah kendak putrinya itu Rakyat menjadi ikut bersedih Hari itu Putri Kemarau menceburkan dirinya ke dalam lautan Seketika Langit menjadi mendung Hujan pun turun dengan lebatnya Tanaman kembali subur Dan bunga-bunga bermekaran dengan indah Rakyat bersuka cita menyambut datangnya hujan Tapi Tidak dengan Raja Ia sangat sedih Karena telah kehilangan putri tercintanya Hingga suatu malam Raja bermimpi bahwa ia harus pergi ke tebing laut Untuk menemui putrinya Raja pun terbangun Tanpa membuang waktu Ia bergegas menuju ke tebing laut Benar saja Di sana Ada putri Kemarau Ternyata dia masih hidup Kajaiban telah terjadi Berkat ketulusan hati sang putri Tuhan telah menyelamatkanku Karena ketulusanku ayah Ucap putri Kemarau Dengan perasaan haru Raja memeluk putri Kemarau Sejak saat itu Kerajaan tak lagi dilanda musim Kemarau Rakyat pun hidup bahagia Dengan hasil panen yang melimpa Kisah manusia kue jahe Alkisah Pada zaman dahulu Ada sepasang kakek dan nenek Yang tinggal berdua saja Di rumah kecil di tepi hutan Mereka tak punya anak Sudah berpuluh-puluh tahun Mereka hanya hidup berdua Meski demikian Mereka tak pernah merasa kesepian Setiap hari Sang kakek mengurus peternakan Sementara nenek setiap hari Menjahit Merajut Atau membuat kue Pada suatu pagi Nenek hendak membuat kue jahe Karena natal sebentar lagi tiba Karena sudah lama tak membuatnya Ia mencoba membuat satu kue saja Sebagai percobaan Ia mencampur seluruh bahan Seperti mentega Telur Tepung Bubuk jahe Kayu manis Dan gula secara perlahan Dan penuh kasih sayang Ketika adonan sudah jadi Nenek membentuk kue jahe berbentuk manusia Ia juga memberi hiasan dari gula Di permukaannya Wah Kue ini Tampak sangat indah Ucap nenek Sambil memandang kue buatannya Ia bahkan membuat mata dari Kepingan coklat Kue jahe itu Tampak seperti manusia yang sangat lucu Setelah itu Nenek memasukkan kue ke dalam oven Beberapa saat kemudian Nenek mengambilnya dari oven Ia lalu mencium aroma lezat dari kue itu Hmm Sepertinya Rasanya sangat nikmat Namun Alangkah terkejutnya sang nenek Karena kue jahe itu tiba-tiba melompat Dan berbicara Hai nenek tua Terima kasih Sudah memberiku kehidupan Ucap kue itu Nenek Tak bisa berkata apa-apa Ia hanya terdiam Membisu Menyaksikan kue itu Bisa bergerak Dan berbicara Lalu kue jahe melompat dari loyang Dan berlari keluar rumah Ia pun bernyanyi Lari Lari Secepat kau bisa Kau takkan bisa menangkapku Karena aku Manusia kue jahe Nenek yang mengejar kue jahe itu Kakek juga menyaksikan dari pekarangan Turut mengejarnya Namun mereka tak kunjung bisa mendapatkannya Kue jahe terus lari dan lari Lalu ia pun bertemu dengan sekor sapi Yang sedang makan Mo Keliatannya kau lozat sekali Aku akan menangkapmu Ujar sapi itu sambil mengejar kue jahe Si kue pun berlari lebih cepat sambil bernyanyi Aku Lari dari nenek Aku lari dari kakek Dan aku Bisa lari darimu Karena aku Manusia kue jahe Sekor sapi pun Tak dapat menangkap kue jahe yang kecil dan lincah itu Terlalu kemudian Kue jahe bertemu dengan sekor kuda Kau Tampak sangat lezat Aku mau makanmu Tapi Kau takkan bisa menangkapku Iya Lalu bersenang kembali Nenek dan kakek Tak bisa menangkapku Sapi pun tak bisa menangkapku Kau pikir kau bisa menangkapku Lari Lari Secepat kau bisa Kau takkan bisa menangkapku Karena aku Manusia kue jahe Kue itu Terus-terusan berlari Di belakangnya Ada kakek Nenek Sapi dan kuda Yang tak berhenti mengejarnya Sekor ayam melihat kue jahe Dan ingin memakannya Tok-tok-petok Tok-tok-petok Kau kelihatannya cocok untuk makan malamku Aku Akan memakanmu Ucapnya pada kue jahe Kue jahe hanya tertawa Ia kembali bersenandung Nenek dan kakek Mengejarku Sapi mengejarku Kuda juga mengejarku Dan sekarang Kamu yang mengejarku Aku bisa lari darimu Tentu saja aku bisa Karena aku Manusia kue jahe Sama seperti lainnya Ayam Juga tak bisa menangkap kue itu Lalu kue jahe melihat seekor rubah Tak seperti hewan lain yang mengincarnya Rubah itu justru tampak biasa saja Hal itu membuat kue jahe penasaran Hai tuan rubah Walaupun aku kelihatan lezat Tapi aku tak akan membiarkan kamu Menangkap dan memakanku Semuanya mengejarku Tapi aku lebih cepat dari mereka Ujar si kue jahe Tapi rubah kelihatan tak tertarik Mengapa aku menangkapmu Aku tak suka kue jahe Tak enak Tapi kau tak bisa lagi lari dari mereka Lihatlah di depan ada sungai Kau mana bisa menyeberanginya Ujar binatang yang terkenal licik itu Kue jahe Lalu berpikir Ia tak mungkin melewati sungai itu Bisa-bisa tubuhnya hancur terkena air Tapi jika tak menyeberangi sungai Ia akan mati dimakan para hewan Lalu si rubah memberinya bantuan Daripada kau bingung Mending ku bantu saja kau menyeberang Naiklah ke ekorku Supaya kakimu tak basah Kue jahe Setuju dengan tawaran bantuan rubah Ia lalu naik ke ekor binatang itu Rubah lalu menyeberangi sungai itu Nenek, kakek, sapi, kuda, dan ayam Tak kuasa menyeberangi sungai Mereka hanya bisa memandang kue Yang menyeberang sungai Telah kemudian Ekor rubah perlahan-lahan mulai tenggelam Naiklah ke punggungku Karena sebentar lagi ekorku akan terkena air Kue jahe menuruti perkataan binatang Yang menolongnya itu Namun tak lama kemudian Punggung rubah pun mulai basah Kepalaku lebih tinggi Lebih baik kau naik ke kepalaku Soalnya punggungku juga mulai basah Tanpa pikir panjang Si kue lalu menaiki kepala rubah Tak lama setelahnya Kepala rubah mulai tenggelam Hei kue jahe Naiklah ke hidungku Kau aman disini Sebentar lagi kepalaku tenggelam Tapi bagaimana Kalau kamu nanti memakanku Aku sudah mengatakannya tadi Aku tak suka kue jahe Bagiku rasamu terlalu pedas Bukan serahku Kue jahe Kue jahe percaya dengan kata-kata rubah Ia lalu menaiki hidung binatang itu Lalu saat sampai tepi sungai Dengan cepat rubah memakan kue jahe Hap Rubah menggigit kue itu sampai habis Kue jahe memang lezat Siapa juga yang tak suka kue Ucap rubah licik Sambil tertawa Ternyata selama ini Ia hanya membohongi kue jahe Kisah Sika Bayan Tersebutlah seorang lelaki di Tanah Pasundan Pada masa lampau Sika Bayan namanya Ia lelaki yang pemalas Namun memiliki banyak akal Banyak akal pula dirinya Meski akalnya itu Kerap digunakannya Untuk mendukung kemalasannya Sika Bayan Telah beristri Nyi Iteng Nama istrinya Pada satu hari Sika Bayan disuruh mertuanya Untuk mengambil siput-siput sawah Sika Bayan melakukannya dengan malas-malasan Setibanya di sawah Ia tidak segera mengambil siput-siput sawah Yang banyak terdapat di sawah itu Melainkan Hanya duduk-duduk di pematang sawah Lama ditunggu tidak kembali Mertua Sika Bayan pun Menyusul ke sawah Terperanjatlah ia Mendapati Sika Bayan Hanya duduk di pematang sawah Kabayan Apa yang Engkakku kan Mengapa engkau tidak segera turun ke sawah Dan mengambil tutut-tutut itu Abah-abah Aku takut turun ke sawah Karena sawah ini sangat dalam Lihatlah bah Begitu dalamnya sawah ini Hingga langit pun terlihat di dalamnya Jawab Sika Bayan Mertua Sika Bayan menjadi geram Didorongnya tubuh Sika Bayan Hingga menantunya itu terjatuh ke sawah Sika Bayan hanya tersenyum-senyum sendiri Seolah tidak bersalah Ternyata Ternyata Sawah ini dangkal ya Katanya dengan senyum menyebalkannya Ia pun lantas mengambil siput-siput sawah Yang banyak terdapat di sawah itu Pada hari yang lain Mertua Sika Bayan Menyuruhnya untuk memetik buah nangka Yang telah matang Pohon nangka itu tumbuh di pinggir sungai Dan batangnya mencorok di atas sungai Sika Bayan sesungguhnya males untuk melakukannya Hanya setelah mertuanya terlihat marah Sika Bayan akhirnya menurut Ia memanjat batang pohon Dipetiknya satu buah nangka yang telah masak Sayang Buah nangka itu terjatuh ke sungai Sika Bayan tidak buru-buru turun ke sungai Untuk mengambil buah nangka yang terjatuh Dibiarkannya buah nangka itu hanyut Mertua Sika Bayan terheran-heran melihat Sika Bayan pulang Tanpa membawa buah nangka Apa yang terjadi? Mana buah nangka yang kuperintahkan untuk dipetik Tanyanya dengan raut wajah jengkel Dengan wajah polos Ia berjalan dan ku sebutkan agar ia lekas pulang ke rumah Ku peringatkan pula agar ia segera membelok ke rumah ini Dasar nangka tua tak tahu diri Tidak menuruti perintahku pula Wah itu hanya alasanmu yang mengada-ada saja lah Bayan Bilang saja Kalau kamu itu malas Membawa nangka itu ke rumah Sika Bayan Hanya tertawa-tawa meski dimerahi mertuanya Pada waktu yang lain Mertua Sika Bayan mengajak menantunya yang malas lagi bodoh itu Untuk memetik kacang koro di kebun Mereka membawa karung Untuk tempat kacang koro yang mereka petik Baru beberapa buah kacang koro yang dipetiknya Sika Bayan Telah malas untuk melanjutkannya Sika Bayan mengantuk Ia pun lantas tidur di dalam karung Ketika azan duhur telah terdengar Mertua Sika Bayan menyelesaikan pekerjaannya Ia sangat keheranan karena tidak mendapati Sika Bayan bersamanya Dasar pembalas Ia tentu telah pulang duluan Karena malas membawa karung berisi kacang koro yang berat ini Mertua Sika Bayan terpaksa menggotong karung berisi Sika Bayan itu Kembali ke rumah Betapa terperanjatnya ia Saat mengetahui isi karung yang dipanggolnya itu bukan kacang koro Melainkan Sika Bayan Karung ini bukan untuk manusia Tapi untuk kacang koro Omel mertua Sika Bayan Setelah mengetahui Sika Bayan lah yang dipanggolnya Hingga tiba di rumah Kesokan harinya Mertua Sika Bayan kembali mengajak menantunya itu Untuk ke kebun lagi guna memetik kacang kacang koro Ia ingin membalas dendam pada Sika Bayan Ketika Sika Bayan sedang memetik kacang koro Dengan diam-diam mertua Sika Bayan masuk ke dalam karung dan tidur Ia ingin Sika Bayan memanggilnya pulang seperti yang diperbuatnya kemarin Azan Duhur terdengar dari surau di kejauhan Sika Bayan menghentikan pekerjaannya Dilihatnya mertuanya tidak bersamanya Ketika ia melihat ke dalam karung Ia melihat mertuanya itu tengah tertidur Tanpa banyak bicara Sika Bayan lantas mengikat karung itu dan menyeretnya Terperanjatlah mertua Sika Bayan Mendapati dirinya diseret Sika Bayan Ia pun berteriak-teriak dari dalam karung Sika Bayan Ini Aba Jangan engkau seret Aba seperti ini Namun Sika Bayan tetap saja menyeret karung berisi mertuanya itu Hingga tiba di rumah Katanya Seraya menyeret Karung ini untuk tempat kacang koro Bukan untuk manusia Karena kejadian itu Mertua Sika Bayan sangat marah kepada Sika Bayan Ia mendiamkan Sika Bayan Tidak mau mengajaknya berbicara Dan bahkan melengoskan wajah Jika Sika Bayan menyapa atau mengajaknya bicara Ia terlihat sangat benci Dengan menantunya yang malas lagi banyak alasan itu Sika Bayan menyadari kebencian mertuanya itu kepadanya Bagaimanapun juga Ia merasa tidak enak diperlakukan seperti itu Ia lantas mencari cara Agar mertuanya tidak lagi membenci dirinya Dia temukannya cara itu Ia pun bertanya pada istrinya Perihal nama asli mertuanya Mengetahui nama asli mertua itu pantangan Agang Kata Nyi Iteng memperingatkan Bukankah Agang sudah tahu masalah ini? Sika Bayan lalu berusaha membujuk Disebutkannya Jika ia hendak mendoakan mertuanya itu agar panjang umur Sehat selalu Murah rejeki dan jauh dari segala marah bahaya Jika aku tidak mengetahui nama Abah Bagaimana nanti jika doaku tidak tertuju kepada Abah Dan malah tertuju kepada orang lain Nyi Iteng akhirnya bersedia memberitahu Jika suaminya itu berjanji untuk tidak menyebarkan rahasia itu Ia pun berkata Nama Abah yang asli itu Kinolet Nat Ingat Jangan sekali-kali engkau sebutkan nama Abah itu kepada siapapun Setelah mengetahui nama asli mertuanya Sika Bayan Lantas mencari air enau Yang masih mengental Diambilnya pula kapuk dalam jumlah yang banyak Sika Bayan Menuju lubuk Tempat mertuanya itu biasa mandi Ia lantas membasahi seluruh tubuhnya Dengan air enau yang kental Dan menempelkan kapuk Di sekucur tubuhnya Sika Bayan Kemudian memanjat pohon Dan duduk di dahan pohon Seraya menunggu kedatangan mertuanya yang akan mandi Ketika mertuanya sedang asyik mandi Sika Bayan Lantas berseru dengan suara yang dibuatnya terdengar lebih berat Mertuanya terdengar Mertua Sika Bayan sangat terperanjat mendengar namanya dipanggil Seketika ia menatap arah sumber suara pemanggilnya Kian terperanjat Ketika terperanjatlah ia ketika melihat ada makhluk putih yang saat menyeramkan pada pandangannya Siapa Siapa Engkau Engkau itu Tanya mertua Sika Bayan terbata-bata No Letnan Aku ini kakek penunggu lubuk ini Aku peringatkan kepadamu No Letnan Hentaklah engkau menyayangi Kabayan Karena ia cucu kesayanganku Jangan berani-berani engkau menyanyiakannya Urus dia baik-baik Urus sendang dan pangannya Jika engkau tidak melakukan pesanku ini Niscaya Engkau tidak akan selamat Mertua Sika Bayan sangat takut mendengar ucapan Kakek penunggu lubuk itu Ia pun berjanji untuk melaksanakan pesan Kakek penunggu lubuk Sejak saat itu Mertua Sika Bayan tidak lagi membenci Sika Bayan Disayanginya menantunya itu Dicukupinya kebutuhan sandang dan pangan Sika Bayan Bahkan dibuatkannya pula rumah meski kecil Untuk tempat tinggal menantunya tersebut Setelah mendapatkan perlakuan yang sangat baik dari mertuanya Sika Bayan juga sadar Sika Bayan juga sadar akan sikap buruknya selama itu Ia pun mengubah sikap dan perilakunya Ia tidak lagi malas-malasan untuk bekerja Ia pun bekerja sebagai buruh Kehidupannya bersama istrinya membaik Yang membuat istrinya itu bertambah sayang kepadanya Sika Bayan juga bertambah sayang kepada Nyi Iteng Seperti sayangnya kepada mertuanya Yang tetap baik perlakuan terhadapnya Mertuanya tetap menyangka Sika Bayan sebagai cucu kakek penunggu lubuk Kino Letnat sangat takut untuk memusuhi atau menyenyakan Sika Bayan Karena takut tidak akan selama dalam hidupnya Seperti yang telah dipesankan kakek penunggu lubuk Kisah Putri Mulan Nama keluarga Putri Mulan adalah Hua Ia dilahirkan di sebuah desa kecil di utara Tiongkok Ayah Putri Mulan adalah seorang prajurit Dan sangat menyukai anak laki-laki Selain belajar tenun dan menjahit dari ibunya Mulan juga berlatih seni bela diri Menunggang kuda dan memanah Di waktu luang Ia suka membaca strategi perang milik sang ayah Pada waktu itu Suku-suku nomaden utara di daratan selatan Tiongkok Sering melecehkan Merampok Dan membunuh siapa saja yang menghalangi jalan mereka Tanpa terkecuali perempuan dan anak-anak Oleh karena itu Kaisar memerintahkan mementuk dan merekrut tentara dari seluruh negeri Untuk meredakan permusuhan di perbatasan utara Menurut perintah Seluruh laki-laki diwajibkan mendaftarkan diri Tidak terkecuali ayah Mulan sendiri Yang sudah tidak muda lagi Dan sakit-sakitan Seketika itu Mulan teringat apabila sang ayah pergi berperang Ia tahu sang ayah akan gugur sia-sia Tetapi jika sang ayah menolak untuk pergi Ia akan dicap sebagai orang yang tidak patriotik Adik laki-laki Mulan sendiri Masih terlalu muda untuk mendaftar Sehingga Mulan bertekad untuk menyamar Menjadi seorang laki-laki dewasa Dan mengambil tempat ayahnya untuk berperang Pada awalnya Orang tua Mulan menentang rencananya Namun Mulan tetap teguh dengan pendiriannya Kepentingan orang banyak Rasa bakti dan kesetiaan pada negara Dan kecintaannya terhadap keluarga Dianggap sebagai tatanan yang paling tinggi Dengan menunggang kuda Mulan menuju perbatasan Agar identitas asli tidak terbongkar Mulan harus sangat berhati-hati setiap saat Pada siang hari Dia tidak pernah berpisah sedikitpun Dengan pasukannya Dan pada malam hari Ia tidur menggunakan pakaian yang lengkap Mulan dilatih dengan kedisiplinan tinggi Mencampakan semua sifat feminismenya Sehingga tidak seorang pun yang merasa curiga Dan mempertanyakan identitas aslinya Selama 12 tahun bertugas Dia banyak menerima penghargaan Setelah perang berakhir Kaisar ingin memberikan penghargaan Dan posisi resmi di kekaisaran Tapi Mulan menolak Dan hanya meminta sekor kuda Untuk kembali ke rumah Keinginannya dikabulkan Kaisar Dan saat itu juga Kaisar memerintahkan utusan Mengantar Mulan pulang Orang tua Mulan Sangat gembira ketika mengetahui Sang putri Akan kembali dan hendak Menyambut kedatangan putri mereka Namun Ketika mereka melihat seorang general Menakjubkan berjalan ke arah mereka Orang tua Mulan Bahkan tidak menyadari bahwa general itu Adalah putri mereka yang telah lama dengantikan Adik laki-laki Mulan Telah menyiapkan pesta besar Untuk menyambut dan menghormatinya Setelah dia membersihkan diri Dan mengganti pakaiannya Menjadi seorang perempuan Giliran pasukan yang mengiringinya Menjadi terjengang Karena prajerita tergoyakan Yang bersama-sama berjuang Selama 12 tahun Ternyata adalah seorang perempuan Saat mereka bermain Elsa kehilangan kendali Dan secara tidak sengaja memukul Ana Dengan ledakan sihir es Ana terluka parah Orang tuanya pergi ke pegunungan kuno Mencari bantuan Seorang troll tua yang bijak Memberitahu mereka bahwa Ana Bisa diselamatkan Dia beruntung dipukul di kepala Dan tidak di dalam hati Ketika bertahun-tahun berlalu Ana lupa tentang malam itu Untuk menjaga rahasia Elsa dari orang lain Orang tua mereka mengelilingi kastil dengan tembok Dan tidak pernah membiarkan siapapun masuk Tetapi setiap kali Elsa memiliki perasaan yang kuat Sihir itu muncul dan sulit dikendalikan Elsa tidak ingin menyakiti saudarinya lagi Jadi dia berhenti bermain dengan Ana Itu membuat Ana sangat kesepian Bahkan setelah orang tua mereka tersesat di lautan badai Saudari-saudari itu tidak menghabiskan waktu bersama Bertahun-tahun kemudian Sudah waktunya bagi Elsa Untuk menjadi Ratu Arendelle Untuk hari itu Gerbang kastil dibuka Ratusan orang menghadiri upacara penobatan Elsa bekerja keras Untuk menyembunyikan perasaan dan kekuatannya Di pesta itu Ana menari dengan pangeran Hans yang tampan Dari Southern Island Dia membuat jantungnya berdebar Sepertinya mereka memiliki semua kesamaan Jadi mereka memutuskan untuk menikah Elsa berpikir pertunangan mereka Adalah ide yang buruk Ana tidak bisa mempercayainya Dan mulai berdebat Elsa mulai kehilangan kendali Dan ketika dia berteriak Es melesat dari tangannya Semua orang menetap Elsa dengan kaget Sekarang Semua Arendelle tahu rahasia Elsa Dia panik dan melarikan diri ke pegunungan Ana merasa ketakutan Kekuatan Elsa telah menciptakan Badai musim dingin Yang mengerikan di tengah musim panas Dia meninggalkan Hans yang bertanggung jawab Atas kerajaan dan berlari mengejar Elsa Ketika Ana melaju melalui angin yang kencang Kudanya melemparkannya ke salju Dan berlari kembali ke Arendelle Untungnya Dia bertemu seorang pemanen es Bernama Kristof Dan rusak kutubnya Sven Bersama-sama Mereka berangkat untuk mencari Elsa Ketika mereka mendaki gunung Ana dan Kristof menemukan negeri ajaib musim dingin yang indah Mereka bertemu dengan manusia salju ajaib bernama Olaf Olaf tahu di mana Elsa berada Dan ingin membantu mereka membawa kembali musim panas Sementara itu Hans membantu orang-orang Arendelle Ketika kuda Ana kembali ke kastil tanpanya Hans menolai kekerumunan Dan meminta sukarelawan kembali ke gunung Olaf membawa Ana dan Kristof ke sebuah istana es raksasa Yang Elsa ciptakan dengan kekuatannya Bahkan Kristof pun terkesan Di dalam Ana memberitahu Elsa Tentang badai dasyat di Arendelle Elsa khawatir Tidak tahu cara mencairkan kota Dan dia pikir Ana dan Arendelle mungkin lebih baik tanpanya Ana ingin Elsa pulang Tetapi Elsa terlalu takut Bahwa dia akan melukai lebih banyak orang Ketika mereka berselisih Gelombang sihirnya es meledak dari tubuh Elsa Dan memukul dada Ana Ana tidak akan pergi tanpa saudara perempuannya Elsa tahu apa yang harus dia lakukan Dia menggunakan sihirnya Untuk membuat manusia sel curaksasa Untuk mengusir Ana dan teman-temannya keluar dari istana Ana dan teman-temannya pergi dengan aman di bawah Mereka telah melarikan diri Dari manusia salju Tetapi Ana khawatir Karena rambutnya menjadi putih bersalju Kristof membawa Ana ke troll Seorang troll memberitahu mereka Bahwa kecuali sihir Elsa di balik Ana akan membeku Hanya tindakan cinta sejati Yang bisa mencairkan hati yang beku Ana tahu dia mencintai Hans Ketika dia mulai menggigil Kristof khawatir tentangnya Hans dan tentaranya baru saja tiba di sana es Dan menyerang Elsa Mereka membawanya kembali ke Arendelle Dan melemparkannya ke penjara bawah tanah Ketika Ana tiba di Arendelle Dia meminta Hans untuk menyelamatkannya dengan ciuman Namun Hans menolak karena dia hanya berpura-pura mencintai Ana Hans ingin mengambil alih Arendelle Dengan menyingkirkan Ana dan Elsa Hans meninggalkan Ana sendirian Dan menggigil Olaf menemukannya dan membantunya melakukan pemanasan Tetapi Ana semakin melemah Olaf melirik keluar jendela Dan melihat Kristof berlari menuju kastil Olaf berpikir bahwa Kristof lah Yang perlu dicium Ana Pada saat yang sama Elsa telah melarikan diri dari ruang bawah tanah Tetapi Hans berada di belakangnya Hans memberitahu Elsa Bahwa ledakan sihirnya mengenai jantung Ana Elsa sangat bersedih Dia pingsan di salju dan menutup matanya Dia merasa semua yang dilakukan Untuk melindungi saudara perempuannya telah gagal Ana bergegas menuju Kristof Tetapi saat itu dia melihat Hans telah menarik pedangnya Untuk membunuh Elsa Alih-alih menyelamatkan dirinya Ana melompat melindungi Elsa dari pedang Hans Hans mengayunkan pedangnya Tetapi pedang itu hancur Saat menghantam tubuh Ana yang beku Elsa memeluk adiknya Tiba-tiba Ana mulai mencair Dan kedua saudara perempuan itu berpelukan Ketika Olaf memperhatikan mereka Dia ingat apa yang dikatakan rol tua yang bijak Tindakan cinta sejati Akan melelehkan hati yang beku Cinta Ana untuk Elsa Telah menyelamatkan mereka berdua dan kerajaan Kedua saudara perempuan itu adalah teman baik Lagi dan musim panas telah kembali ke Arendelle Elsa bahkan membuat Olaf Menjadi awan salju kecil agar tidak mencair Elsa memiliki kejutan untuk Ana Gerbang kastil terbuka lebar Sekarang semuanya seperti yang seharusnya Kisah Putri Salju Pada suatu hari Seorang ratu duduk di dekat jendela yang sangat indah Jendela tersebut terbuat dari kerangka kayu berwarna hitam Ratu yang sedang menjahit dan melihat salju yang turun Sehingga tanpa sengaja Jarinya tertusuk jarum jahit Tiga tetes darah yang keluar dari jarinya Darah tersebut berjatuhan di atas salju Warna merah yang menempel di atas putihnya salju Terlihat sangat cantik Ratu pun berpikir Seandainya Aku punya anak dengan kulit seputih salju Bibir semerah darah Dan rambut sehitam bingkai jendela Ratu pun Akhirnya melahirkan seorang putri yang sangat cantik Memiliki kulit seputih salju Dan bibir semerah darah Putri tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan baik hati Ia dipanggil putri salju Namun ketika putri salju tumbuh menjadi gadis remaja Sang ratu meninggal karena sakit Beberapa tahun kemudian Raja pun menikah lagi Ibu tirinya sangat cantik Namun ia memiliki sifat dengki dan iri hati Ia hanya mementingkan dirinya sendiri Ratu cantik itu memiliki sebuah benda kesayangan Yaitu sebuah cermin ajaib yang indah Setiap pagi Ratu berdiri di depan cermin ajaib dan bertanya Cermin ajaib siapakah wanita tercantik di negeri ini Setiap hari Ratu bertanya dan setiap hari juga cermin ajaib menjawab Ratuku adalah wanita paling cantik di negeri ini Waktu terus berjalan dengan cepat Dan putri salju tumbuh menjadi gadis cantik Bahkan kecantikannya melebihi sang ratu Suatu hari ratu pun bertanya kembali kepada cermin ajaib Cermin ajaib siapakah wanita tercantik di negeri ini Saat itu cermin ajaib langsung menjawab Ratuku adalah wanita paling cantik di negeri ini Namun putri salju seribu kali lebih cantik dari ratuku Ratu sangat terkejut mendengar jawaban dari cermin ajaib Ratu menjadi sangat benci kepada anak dirinya putri salju Ratu merasa sangat tersaingi oleh putri salju Dan berpikir untuk menyingkirkan putri salju Karena ia ingin menjadi satu-satunya wanita paling cantik Ratu memanggil pengawal Dan memerintahkan untuk membunuh putri salju di hutang Para pengawal yang membawanya ke hutang Merasa kasihan Melihat putri salju menangis Dan memohon agar para pengawal tidak membunuhnya Ia berjanji untuk melarikan diri ke hutang dan tidak kembali Akhirnya putri salju langsung berlari ke dalam hutang Putri salju terus berlari ke dalam hutang Hingga ia sampai di sebuah rumah kecil Putri mengetuk pintu Namun tidak ada yang menjawab Akhirnya ia masuk ke dalam rumah kecil yang tidak terkunci Di dalam rumah tersebut ternyata kosong Rumah itu adalah milik tujuh kurcaci yang sedang bekerja di tambang Ketika putri salju masuk ke dalam rumah kecil tersebut Terdapat meja kecil dengan tujuh piring Sendok dan garpu kecil Tujuh cangkir kecil Serta tujuh tempat tidur kecil Putri salju sangat kehausan Dan merasa sangat lapar Putri salju mengambil sedikit roti dari ketujuh piring Dan meminum setetes anggur dari setiap gelas Ia merasa sangat kelelahan Dan tertidur pulas Di salah satu tempat tidur kecil tersebut Ketika menjelang malam Ketujuh kurcaci pulang ke rumahnya setelah seharian bekerja Mereka masuk ke dalam rumah Dan menyalakan tujuh lilin Mereka merasa ada seseorang yang masuk ke dalam rumah Siapa yang sudah duduk di kursiku Siapa yang makan dari piringku Siapa yang sudah makan rotiku Siapa yang sudah makan sayuranku Siapa yang makan menggunakan garpuku Siapa yang telah memotong dengan pisauku Siapa yang sudah minum dari cangkirku Tujuh kurcaci sangat penasaran Siapa orang yang sudah masuk ke dalam rumah mereka Mereka pun mencari dan menemukan Putri salju Sedang tidur di salah satu tempat tidur mereka Ketujuh kurcaci pun langsung menghampiri Putri salju dan berkata Siapa ini Dia sangat cantik Mereka pun membiarkan Putri salju tidur Kurcaci yang ketujuh akhirnya terpaksa tidur bergantian Dengan keenam kurcaci lainnya Pagi pun tiba Putri salju terbangun dari tidurnya Dan melihat ketujuh kurcaci di depannya Putri salju awalnya sangat ketakutan Melihat Putri yang sudah bangun dari tidurnya Ketujuh kurcaci langsung menanyakan Siapa dia dan bagaimana ia sampai di rumah tersebut Putri salju langsung menceritakan ibu tirinya Ingin membunuhnya Namun para pengawal membiarkan ia bebas Dan melarikan diri Sehingga sampai di rumah mereka Ketujuh kurcaci merasa kasihan Mendengar cerita tersebut Dan mengizinkan Putri salju tinggal di rumah mereka Putri salju sangat gembira Namun ketujuh kurcaci tersebut mengajukan syarat Putri salju harus mencuci baju mereka Membersihkan rumah Memasak Dan yang paling penting Putri salju tidak boleh membiarkan orang lain Masuk ke dalam rumah mereka Sementara di dalam istana Ratu sangat bahagia Karena ia berpikir bahwa dirinya Wanita paling cantik di negeri ini Ratu pun bertanya kembali kepada Cermin ajaibnya Cermin ajaib? Siapakah Wanita paling cantik? Cermin ajaib pun langsung menjawab Ratu Kau adalah wanita paling cantik di negeri ini Tetapi Putri salju seribu kali lebih cantik dari ratuku Putri salju yang saat ini tinggal di sebuah rumah kecil Bersama tujuh orang kurcaci Mendengar perkataan cermin ajaib Ratu sangat terkejut Ia pun langsung mencari dimana Putri salju Dan akan membunuhnya sendiri Ia merasa tidak senang mendengar jawaban dari cermin ajaibnya Ratu yang sudah mengetahui bahwa Putri salju masih hidup Lewat cermin ajaibnya Langsung membuat siasat untuk membunuh Putri salju Suatu hari Ratu menyamar sebagai nenek tua penjual buah apel Tak ada satu orang pun yang dapat mengenalinya Ratu pun pergi ke rumah tujuh kurcaci Dan mengetuk pintu Buka Buka Aku Nenek tua penjual apel segar Putri salju berjanji kepada ketujuh kurcaci Untuk tidak mengizinkan siapapun masuk ke dalam rumahnya Putri salju hanya mengintip dari jendela Akhirnya karena merasa kasihan Putri salju membuka pintu dan membeli apel segar dari seninek tua Ia langsung memakai apel tersebut Ia tidak tahu bahwa penjual apel tersebut adalah ibu tirinya Apel tersebut sudah diberikan racun Putri salju langsung tertidur karena memakai apel beracun itu Malam pun datang Ketujuh kurcaci kembali ke rumah Dan menemukan putri salju tergeletak di tanah Dengan wajahnya yang begitu pucat dan apel beracun di sampingnya Mereka langsung membawanya ke tempat tidur yang terbuat dari kristal Agar putri tetap hidup Mereka sangat sedih melihat putri salju yang kaku Sementara itu ratu sangat senang Ia langsung kembali ke istana Dan langsung bertanya kepada Cermin Ajaib Cermin Ajaib, siapa wanita paling cantik di negeri ini? Cermin Ajaib pun menjawab Ratuku adalah wanita yang paling cantik di negeri ini Ratu sangat senang Karena hanya dia wanita paling cantik Setiap hari Ketujuh kurcaci menunggu Kajaiban datang kepada putri salju Agar bisa bangun lagi Namun putri salju tidak bergerak sedikitpun Mereka mengira putri sudah mati Mereka memasukkan putri salju ke dalam peti tertutup kaca Dan menyimpannya di ruang tamu mereka Suatu malam Datanglah seorang pangeran ke rumah mereka Dan ingin bermalam Ketika pangeran masuk ke dalam rumah tersebut Ia melihat putri salju terbaring di peti kaca Putri salju terlihat sangat cantik Diterangi tujuh lilin milik kurcaci Melihat kecantikan putri salju Pangeran berniat membawanya ke istana Pangeran pun memohon kepada tujuh kurcaci Untuk mengizinkan membawa putri salju ke istana Karena merasa kasihan Ketujuh kurcaci mengizinkan pangeran Membawa peti kaca berisi putri salju Akhirnya Pangeran membawa peti kaca putri salju ke istana Dan ditempatkan di sebuah ruangan Setiap hari Ia duduk di samping putri salju Pada suatu hari Ketika pangeran duduk di samping putri salju Ia melihat kecantikan gadis dalam peti tersebut Pangeran seperti tersihir Akan kecantikannya dan mendekat Kemudian mencium putri salju Tiba-tiba putri salju terbangun Dan ternyata ciuman itu dapat menghancurkan mantra jahat sang ratu Putri salju terbangun Dan menemukan cinta sejatinya Pangeran meminta putri salju untuk menikah dengannya Akhirnya putri salju menikah dengan pangeran Mereka berdua hidup sangat bahagia di istana Putri salju pun tidak melupakan kebaikan ketujuh kurcaji Dan putri salju beserta pangeran pun Sering berkunjung ke rumah mereka Selamat menikah